Bersenanglah kau bolak, baca-baca betul malam Sebentar lagi ada lomba sagu alu antar desa nih, jadi kami mau berlatih bersama hari ini. Sagu alu itu nama permainan tradisional yang menggunakan 4 buah bambu sebagai alat utamanya. Atau di Maluku Utara disebut dengan permainan gabah-gabah. Dilakukan oleh 5-8 orang yang memadukan ketangkasan gerak tubuh, irama musik, dan kekompakan pemainnya. Saat irama berganti, gerakan bambu akan pindah ke atas. Penari akan memasukkan kepalanya di antara dua bambu yang dipukulkan, sambil menggoyangkan tangan kita di depan wajah. Sepertinya ada masalah dengan gongnya. Aku dan Fensi akan membawa gongnya ke KK Bene untuk diperbaiki. Nah, ini dia KK Bene, satu-satunya orang yang masih setia membuat gong di desa aku. Gong buatan beliau sudah terkenal karena kualitas suaranya yang merdu. Makanya, banyak orang dari desa tetangga yang memesan gong untuk keperluan adat. Cukurlah, Paman mau pinjami gongnya. Ayo, Fensi, kita bantu kakek. Teman, membuat gong sepertinya mudah, tapi dibutuhkan ketelitian yang tinggi di setiap tempaannya. Gong ini terbuat dari pelat besi yang berkualitas. Pelat besi yang sudah dipotong sesuai pola, kemudian dibakar menggunakan sabut kelapa kering. Nah, yang paling unik, kita nggak perlu niup apinya, tapi menggunakan kupu untuk menjaga apinya. Kemudian dipompa menggunakan tongkat yang pangkalnya sudah diikatkan bulu ayam. Angin akan bertiup ke sumber api. Semakin cepat kita memompah, semakin besar pula api yang dihasilkan. Jadi, besar kecilnya api bisa kita atur. Pelat besinya sudah merah membarat tuh. Tandanya harus segera ditempat sebelum dingin. Pelat besi yang dibakar menjadi lunak sehingga mudah dibentuk. Proses membakar dan menempa akan dilakukan terus-menerus sampai gong terbentuk. Sip deh, membantu kakek bisa menambah banyak ilmu nih. Semoga kelak kami bisa menggunakannya untuk menjaga kelestarian budaya kami. Wah, paman baik sekali. Aku janji kami akan berusaha yang terbaik. Doakan kami ya. Teman, kami empat sahabat yang tinggal di Dusun Tololela, Desa Manubara, Kecamatan Enerie, Kebupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Desa kami berada di Pulau Flores, di kaki bukit Wolo Watuata, yang artinya manusia batu. Serta dinaungi gunung enerie yang gagah perkasa. Makanya udara di sini sejuk sekali. Nah, satu lagi nih yang unik dari desaku. Kami mempunyai alat musik tradisional yang bernama Bomberdom. Alat musik tiup yang terbuat dari bambu. Bomberdom terdiri dari satu bambu besar yang tertutup salah satu ruasnya. Serta bambu kecil yang berlubang di dua bagian. Meskipun sederhana, tapi butuh latihan dan keterampilan untuk memainkannya. Bambu kecil dimasukkan ke dalam ruas bambu besar. Alat musik ini sering digunakan untuk ritual penyambutan tamu penting di Tololela. Mau tahu lebih banyak, yuk kunjungi desa aku ya. Teman, inilah kebiasaan kami anak-anak Tololela. Setiap sore, kami cari batang pisang untuk pakan babi piaraan. Hei, Bito. Ini jalan yang mempunyai pokakus ke depan. Itu yang mempunyai pokakus. Yuk, kawan. Ambil batang pisangnya yang sudah cukup besar. Oh iya, sementara aku dan Fancy ambil batang pisang, Patrice dan Elton lagi cari daun kering tuh. Jangan salah sangka ya, teman. Daun keringnya bukan untuk makanan babi kok, tapi untuk bahan membuat bola muku. Pilih daun yang sudah kering dan daunnya masih bagus. Teman, batang pisang yang kami ambil tadi tidak bisa langsung dikasih ke babi. Babi nggak suka getahnya. Nah, makanan yang Patrice kasih ke babiku ini yang sudah jadi. Batang pisang rebus dicampur parutan kelapa. Batang pisang mengandung serat yang tinggi, sehingga baik untuk pencernaan ternak. Sedangkan parutan kelapa akan menambah nafsu makannya. Sementara aku dan Patrice mengurus babi, Fancy dan Elton lagi buat bola mukunya. Untuk membuat bola muku, cukup menggunakan tiga bahan sederhana. Daun pisang kering, kulit batang pisang kering, dan kulit waru untuk talinya. Hap, kalau aku sudah dapat bola, jangan harap ada yang bisa menghadangku. Teman, bermain bola muku adalah kegemaran kami. Halaman tengah kampung inilah arena kebanggaan kami. Meskipun hanya lapangan tanah yang berdebu, namun tak mengurangi semangat kami untuk bermain dan melatih teknik bersepak bola. Jangan salah ya, meskipun kami bermain dengan alat seadanya, tapi kemampuan kami tak kalah dengan teman-teman yang berlatih di sekolah sepak bola. Kami memang tinggal jauh di pelosok Flores, namun keterbatasan tak membuat kami kehilangan kegembiraan. Teman, hidup di dataran tinggi berbatu membuat kami kesulitan mencari lauk. Kami hanya mengandalkan ternak, tapi nggak mungkin jika kami potong tiap hari. Tuhan sangat baik. Setiap musim hujan tiba, banyak jamur fitu yang tumbuh di pohon kemiri. Jamur ini bisa kami jadikan lauk. Ya sudah, nanti kita ketemu di kebun paman saja. Kebetulan sekali, kami melatih satu rumpun pohon pisang merah. Kata kakek, pisang merah mempunyai banyak manfaat. Selain buahnya yang lezat, batangnya juga bermanfaat untuk kesehatan. Asik, beruntung sekali nih. Kami masih kebahagiaan. Jamur fitu biasa tumbuh di dataran tinggi. Jamur fitu biasanya menempel bergerombol di batang pohon kemiri yang sudah lapuk. Karena mendekati musim kemarau, jamurnya menjadi kurang segar dan kecil-kecil nih. Tapi tak apalah, jamurnya tetap lezat kok kalau dimasak. Teman, sudah beberapa hari ini, kaki paman pegal-pegal dan kadang bengkak. Sepertinya rematik paman keambu. Sejak zaman nenek moyang kami, obat herbal selalu menjadi andalan warga di sini. Salah satunya, ya pohon pisang merah ini. Pohon langka yang bisa mengobati sakitnya paman. Cara mengobatinya pun unik loh. Batang pisang terlebih dahulu dipanggang di atas barang api, sampai sedikit berubah warna. Jika sudah panas, kita harus segera menempelkannya ke bagian tubuh yang sakit. Tapi gak sekedar ditempel ya. Batang pisangnya diguling-guling di atas permukaan kulit yang sakit. Zat alaminya juga bisa mengurangi rasa pegal dan nyari badan. Ternyata banyak sekali yang manfaatnya. Yuk, kita kembali sehat dengan obat herbal. Terima kasih. Terima kasih.